Ketika mau kasih tau papa bahwa kamu hamil tuh kayak, wah ini gak mungkin sih, ini udah pasti fix, hancur nih. Sama aja kayak aku, kayak lempar kotoran ke mukanya papa kan. Berikutnya adalah ngomong ke orang tua ya, kamu gimana tuh waktu pertama kali mau ngomong ke papa itu apa perasaannya? Ya dulu pas dateng ke bokap tuh perasaannya, perasaan bersalah, perasaan intimidasi, perasaan gak layak, hina, kotor, apalagi kan aku anak tengah. Nah, lu tau sendiri kan, SMP kasus mulu, SMA sampai kuliah kasus mulu. Jadi ketika mau kasih tau papa bahwa kamu hamil tuh kayak, wah ini gak mungkin sih, ini udah pasti fix, hancur nih. Bah sebenernya mau, ya kita mau kasih tau bahwa zona hamil. Dia cuman bilang, ya Dit aku tau, papa tau kamu kuliah juga belum selesai, pekerjaan juga masih terbatas, jadi papa akan dukung kamu sampai kamu mapan. Tapi satu kalimat ini sih yang ngubahin hidup gua sih. Dia bilang, kalo kamu besok bikin dosa lagi, papa tetep mau terima kamu. Ya, papa tetep mau mati buat kamu. Dan justru penerimaan ini sih yang, yang nghancurin semua tembok-tembok keakuan, yang selama ini gua cari dimanapun. Yang ketika gua dapetin itu malah membangun tembok, 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 tembok. Dan itu gak pernah bisa ngubahin gitu. Ya, tapi pas papa bilang, I love you, gitu nomanya dulu. Dia terima, dia peluk. Kan sama aja kayak aku, kayak tempar kotoran ke mukanya papa. Tapi papa malah kayak beresin semuanya, diberesin kotoran-kotorannya. Termasuk kotoran yang nempel ke muka mama, ke muka abang, ke muka adek. Dan disitu sih aku ngerasain bahwa ini loh ternyata gambaran kasih yang sempurna. Apa yang papa lakukan tuh bener-bener menunjukkan kasih Yesus buat aku banget sih. Dan itu yang aku rasa memampukan aku untuk bisa berubah. Ketika ada seorang bapak yang berkorban buat aku, aku disitu mengadari bahwa baru Yesus jadi jelas disitu. Kisah Yesus tuh real banget. Bagaimana dia mati buat orang berdosa, bersihin kotoran kita, bahkan jadi kotoran buat kita untuk ngelamatkan kita. Proses yang kamu alami sampe hari ini Jo, kira-kira message apa sih yang kamu bisa, kalau kamu mau review ya dari hidup kamu dari berantakan tuh, sampe hari ini kira-kira apa yang bisa kamu? Tuhan baik banget. Karena dari aku SMP yang aku ngalamin orang tua bercerai, terus gonta-ganti pacar, pergaulan bebas, bener-bener mencari kesenangan di luar, hanya untuk sekedar memenuhi hasrat, bahwa aku pengen disayang, aku pengen merasa penuh gitu, tapi aku pengen merasa dihargai, berharga, tapi maksudnya nggak dapat di luar sana. Hanya sekedar sesaat doang, tapi abis itu kosong lagi, sedih lagi. Dan aku akhirnya menemukan keberhargaan aku tuh, saat aku mengaku sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menerima aku apa adanya, terus aku diampuni, dan bener-bener apa ya, kayak mataku langsung kebuka gitu sih. Jadi mungkin itu sih yang mau aku sampein, bahwa buat para cewek-cewek, kita itu berharga banget, keberhargaan kita itu bukan ditutupkan oleh pacar kita, bukan oleh sekolah kita di mana, dan apapun yang kita alamin, tapi kita berharga karena ada Tuhan Yesus yang sayang banget sana kita. Mohon. Gue mulai dari kehidupan yang ancur, berantakan, menggararuan, sampe gue ngerasa kilangan arah, kilangan segalanya, kilangan mimpi. Tapi ternyata, Tuhan nggak pernah kilangan gue, gitu. Asalnya disaat gue berpikir, gue kilangan hidup gue, ternyata, ya gue kilangan hidup gue, tapi dia nggak pernah kilangan gue. Sama kayak mungkin temen-temen berpikir, kalian kilangan hidup kalian, kalian kilangan masa depan kalian, kalian kilangan pacar, you lost your future, lu kilangan segalanya tentang hidup lu, tetapi ternyata ini nggak, kayak Tuhan di atas kayak, no, no, you are still in my hand. Tapi pas gue dalang sama Tuhan, dia cuma teluk kayak, nah dia nggak layak memang, tetapi aku melayakkan Tuhan. Jadi temen-temen, nggak ada yang tidak layak, nggak ada yang lebih hina, nggak ada yang terlalu berdosa untuk datang sama Tuhan, karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Jadi ini waktu yang tepat sih untuk kita kembali sama dia, kayak apa adanya, dia akan tunjukin kasihan luar biasa. Dan hidup kita pasti akan ditulis. So buat temen-temen yang, yang mengalami masalah yang sama kayak kita, ataupun berbeda, tetapi temen-temen merasa nggak bisa, keluar dari masalah tersebut, bisa share juga ke sahabat 24, dimana kalian bisa cerita, bisa curhat, lalu temen-temen bisa, mungkin mendapatkan insight-insight yang baru, ya sharing-sharing, dan kalian bisa diubahkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan masuk ke Instagram, ataupun Whatsappnya Super Youth, dan kali ini, kita mau baca beberapa pertanyaannya. Tapi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen curup, bisa langsung aja, chat atau tulis pertanyaan kamu, ke nomor-nomor yang ada di bawah ini. So langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama, ada dari siapa nih? Kak Aku Gunawan, ya aku dari Aceh, sekarang di Malaysia, dia yang bertanya bagaimana untuk aku bisa lepas dari narkoba. Adiksi selalu datang dari kekosongan hati yang diisi selain Tuhan. Jadi ketika hati kita kosong, kita nggak puas diri, kita berusaha memuaskan diri dengan pergaulan bebas, maka pergaulan bebas itu akan menjadi adiksi bagi hidup kita. Entah itu games, entah itu pacaran, entah itu berhubungan, entah itu nonton, entah itu bekerja, termasuk narkoba. Makanya kita nggak bisa puasin hidup kita dengan segala sesuatu selain daripada Tuhan. Nah Tuhan harus menjadi pusat yang memuaskan hidupmu. Makanya kalau mau lepas dari narkoba, bukan jauhi bandar narkoba saja, bukan berarti harus jauhi teman-temanmu yang pakai narkoba, tapi lebih penting harus mendekati diri dengan Tuhan, supaya kamu dipuasin. Karena kalau kamu puas, maka nggak ada satupun yang akan kamu pakai untuk memuaskan diri kamu. Pertanyaan kedua. Ini dari Denaya. Kasih tips pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat punya tiga elemen. Yang pertama harus cinta, cinta itu menjaga. Ya berarti kalau having sex itu bukan cinta, itu namanya napsu. Itu nggak sehat. Berarti ada cinta, cinta menjaga, cinta membangun, cinta itu nggak egois, cinta nggak posesif, cinta itu nggak curigaan, cinta itu mempercayai, cinta itu menghormati orang tua, cinta itu mengembangkan potensi dan sebagainya. Itu yang pertama cinta. Yang kedua harus ada kekudusan atau kemurnian. Ya kalau memang pacaran sehat harus menjaga kekudusan. Karena kalau tidak namanya bukan cinta, namanya napsu. Lalu yang terakhir ada hikmat. Hikmat artinya gini, udah saling mencintai, udah saling kudus. Lalu yang ketiga, ya hikmat. Nggak punya visi yang sama, nggak punya tujuan yang sama. Ya berarti jangan dipaksain, karena kan pernikahan itu harus yang sepadan. Goal yang sama, visi yang sama, nilai yang sama, lalu ke arah yang sama. Oke pertanyaan terakhir. Dari Lydia, bagaimana jika sangat menyayangi seseorang, tapi orang itu mengangkat ngejalanin hubungan, tanpa melakukan hubungan seks itu menonton? Monoton. Oh monoton. Oke. Sedangkan kita nggak bisa memilikinannya. Oke yang pasti gini, kalau pacar kamu, atas nama cinta, maksa kamu untuk having sex, pacar kamu mungkin sayang sama kamu, tapi dia lebih pilih untuk merusak kamu. Sekali lagi cinta itu menjaga, apalagi menjaga sesuatu yang paling penting hidup kamu. Ya apalagi seorang perempuan, nggak punya perempuan juga sih ya. Yang namanya virginity, atau namanya keperjakaan, itu hal yang sangat penting. Jadi, kalau pun sudah jatuh, ya bertobat. Tadi bukan berarti, bisa dibabrasin terus. Jadi kamu bilang ke cowoknya, bilang gini, kamu ternyata nggak cinta sama aku. Kamu napsu sama aku. Cari orang yang bisa jaga kamu. Oke, sekirian pertanyaannya. Sekali lagi teman-teman, kalau punya pertanyaan langsung saja ditulis pertanyaannya dan kirim ke sini. Oke, buat teman-teman yang punya masalah, punya beban yang kayaknya susah banget untuk dikeluarin. Aku ngerti banget sih, memang biasanya kalau perempuan itu, curhat tuh kayaknya susah banget. Dan percayalah, kita nggak bisa melewati semuanya sendirian. Jadi buat yang mau punya teman curhat, bisa langsung hubungin di nomor di bawah ini. Karena lebih baik cerita ke orang yang tepat, daripada cerita ke tempat yang mungkin bakal gosipin kamu, atau membeli saran yang salah. Jadi silahkan hubungin nomor di bawah ini, supaya semuanya bisa dijalani dengan bersama. terima kasih.